oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan pastinya dengan Rainscom ya disini mau berbagi cerita ya kita main game bareng lah ya ini game khusus ngasah otak atau permainannya orang cerdas jadi kalau belum main game ini ya belum dikatakan orang cerdas oke kita mulai ya game ini keren buat bagi pikachu ekstrim loading oke kita main game exit ya oke kalau exit keluar bro ini game untuk ngasah otak kita yang kadang itu tumpul kita pilih yang hard hard itu yang susah kalau kelas easy itu ya otak-otak kecil ya dong ini kelasnya hard oke biar biar nandanya dihilangin dulu oke oke kita cari hard karena ini levelnya otak cerdas kelas dewa jadi harus hard seperti ini bro ini kelihatan gak ini kamera di jadi permainan ini itu ketangkasan otak kita bekerja sambil ngomong tapi tetap otak itu bekerja di sekolah tidak diajarkan ini game ini ini padahal untuk mengolah jadi saat kita melakukan sesuatu tapi otak yang lain bekerja tetap pada tempatnya ini permainan ini dikhususkan memang untuk otak-otak cerdas di nilai rata-rata lah iya ini game ini woy mantap coy apalagi kalau bisa sampai level di atas 100 itu ini masih level 1 aja udah kayak gini jangan yang isi kalau isi mah iya saya udah nyampe ribuan ini yang hard bro yang hard hanya untuk pemikir berat jadi kecepatan itu dilihat dari speed kita mencari ininya kecepatan jadi tidak sembarangan ini game ini game ini dikitakan untuk otak cerdas itulah mencerdaskan otak jadi sambil bekerja kita sambil ngasah otak jadi otak kita itu sangat inilah ya nah disini ini kadang jangan sampai minta bantuan bukan level saya kalau minta bantuan itu minta bantuan atau apa itu biar dia sendiri kalau emang sudah mentok tidak ada pilihan lain kan biasanya dia langsung berubah dibilangin ini game emang push otak-otak cerdas kalau belum cerdas jangan main gini main yang kelas easy aja yang kelas easy itu emang belajaran untuk cerdas itu belajar untuk cerdas ini otak ini kecepatan kita berpikir itu di setting disini kecepatan otak berpikir kecepatan kinerja otak itu di cek disini oke bro nah disini kadang saya merasa lelah sambil nyanyi juga gak apa-apa ini game emang diciptakan untuk orang kerja di sekolah tidak dikajarkan ini berpikir tapi ngobrol terus tangan bekerja bekerja menurut perintah otak jadi otak menemukan otomates tangan bergerak nah disitu itu ilmu fisikanya Albert Einstein aja main ini gak pernah sampai selesai karena dia pikirannya kan cuma di hitung-hitungan itu bikin rumus iya toh gak percaya ini game ini hanya untuk orang-orang yang memiliki otak yang di atas rata-rata jadi kecepatan itu bisa di cek disini kecepatan kerja otak itu iya ini kan belum apa-apa udah nanti levelnya bisa sampai full aja itu udah mending kecepatan kerja otak itu dilatih disini ini bro aduh atap jadi otak menemukan tangan bekerja dalam waktu yang singkat kita nyari cepat bisa biar bonusnya makin banyak sisa waktu banyak itu kan kita oke level 1 level 1 sudah lewat bro oke kita lanjut ke level kedua level kedua ini dia kebawah oke kebawah itu kan kebawah jadi terus nanti sampai nantilah kita lihat kita matinya di level berapa nanti makin jauh makin hebat itu otak gitu melatih otak biar kerdas karena game ini hanya untuk orang orang kerdas siapa yang di indonesia yang kerdas belum tentu bisa main game ini sampai level naik ini hanya bisa karena apa ini dilatih yaitu fokus satu ya kan fokus terus dia gak buru-buru kalau buru-buru otomatis dia harus punya strategi gimana biar supaya nyawanya aman ini kan nyawa itu yang 6 itu nyawa yang 9 itu bantuan tapi jangan sampai minta bantuan kalau minta bantuan itu bukan kelas saya bukan kelas saya minta bantuan biar dia sampai mentok dimana baru ini game diciptakan untuk mengasah otak kecepatan dan strategi fokus dan tidak boleh sembarangan kalau sembarangan kayak gini ini gak bisa sama ini sama tapi enggak bisa sembarangan jadi harus ada strateginya buka dulu baru ini kesini dulu ini baru kesini permainan ini sangat bagus sekali buat olahraga otak catur aja kalah catur itu masih cuma segitu kalau ini ada perubahan sistem otomatis dibilangin ini permainan hanya untuk orang-orang yang cerdas sambil sambil ngetes berapa cepatnya kita cepat cepatnya konsentrasi kita itu gimana cek sound ini kayak gini ini kalau enggak bener-bener itu otomatis akan dileput yang penting jangan lupa subscribe ini game hanya untuk orang cerdas soalnya kalau pengen cerdas ya di subscribe kalau enggak cerdas belum bisa main ini ini dimana ini dimana lagi ini ini otak bekerja so oke guys kita lanjut kemana ini bisa iya ini strategi bro strategi fokus dan kondusif kondusif lah kayak Indonesia sekarang ini kan udah kondusif musim ininya udah selesai kan musim apanya udah selesai sekarang tinggal kita menyikapi aduh ini kan udah secara gitu aja jangan sampai minta bantuan karena udah enggak ada pilihan lain itu otomatis ya 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 bentar 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 oke bro ada orang bentar ya kita pause dulu bentar ini oke kita lanjut lanjut bro level 3 masa otak orang gerdas ini oke oke disini banyak otak gerdas yang bisa level selanjutnya itu tanpa menda bantuan ini ini adalah cita rasa ini sebuah game yang bisa kita rasa kita keluar gitu loh jadi enggak sembarangan gitu loh enggak sembarangan di sekolah juga enggak ada ini bisa melatih otak fokus kefokusan kita tingkat apa namanya alergi bukan alergi apa namanya dia lupa konsentrasi tingkat konsentrasi kita itu udah sampai mana gitu kan bisa dilihat dari cara main ini buat melatih kecerdasan otak kita otak kalau enggak dilatih kayak gini lemot bro loading kayak gini nih enggak ketemu-ketemu loading akhirnya enggak kan ternyata emang cuma 31 pantesan susah nyarinya itu ini game sangat bisa membuat kita cerdas cerdasnya itu maksudnya bagaimana bisa pokoknya cerdas aja disini kita nyantai sambil berpikir ya apa apa sepanjang diberajarin santai sambil berpikir gitu enggak ada bro cuma disini aja yang diajarkan seperti itu oke bro kita melanjutkan kemana 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 ini 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 lagi kemana lagi oke setelah itu pastikan ini sama ini terus ini aduh oke gak apa apa istra istra jadi kecepatan itu dilihat seseorang kecepatan berpikirnya itu dilihat game ini bro hanya diakui dunia ini diakui dunia saya pastinya 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 oke tingkat keterdasan kita diuji disini tingkat keterdasan kita diuji disini bro hanya untuk orang-orang gerda kalau level easy mah ya toko sebelah banyak itu mainnya easy oke 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 kecepatan kita waktu udah menunjukkan waktu udah titik ini semakin bonus waktunya banyak itu nanti nilainya makin banyak bro kalau gak berjain oh build oke kita udah nyampe level berapa oke kita laju keempat ya ronde 4 loaded disini hanya kontak kontak cerdas aja yang bisa main sampai level selanjutnya kayak gini ini harusnya tadi itu dulu kan habiskan ya iyalah disini kita harus berpikir gitu makanya dinamakan latihan berpikir jangan tengah dulu jangan tengah dulu kita nyari pinggir dulu kalau langsung tengah nanti harus punya strategi strategi perang ada disini ini ini kan set jadi strateginya itu jangan sampai kita kehabisan waktu bisa jangan sampai kehabisan mortir meskipun akhirnya diambil juga disini aja kita kelihatan betapa cerdasnya kita kan yang penting jangan lupa subscribe ini game mengasah otak bener menguras otak juga boleh ini soalnya apa sambil kita berpikir sambil kita tangan bekerja otak berpikir terus tanpa henti mencari yang di sekolah tidak pernah diajarkan di sekolah itu cuma diajarkan caranya menulis membaca cara memahami ini enggak fokus ada disini fokus habis ini harus fokus kalau enggak fokus nanti bisa mati lagi disini jadi kita bikin jalan jangan sampai kehabisan mortir kita ini disini dulu baru disini ini ambil sini kan gitu langkahnya itu harus akurat disini disini aja karena ini disini ada ular ular itu mamatok kita nanti kalau tidak dikondisikan dikondisikan ini ini tak bekerja tapi tangan harus manut perintahnya otak kalau enggak manut nanti ambrol nanti kayak gini ini ini udah kehabisan mortir ini pasti di tengah ini kamu dilihat bro ini susah bener mainnya yang punya yang punya otak cerdas aja ini kalau enggak cerdas enggak mungkin kuat ini 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 yang di habisin kita harus mengajar waktu otak bekerja tangan harus mencari mata melihat di sekolah tidak pernah diajarkan ini dimana ini jangan ngomong aja oke bro ini bro aduh habis bro aduh tinggal tiga nyawa kita bro jangan sampai habis bro kelemahan kita itu ya di pinggir ini minggir kanan minggir kiri dari zaman dahulu kala itu nah ini dulu habis itu baru ini oke kita ambil dulu ini ini dulu oh jangan disini dulu nah habis itu pola pikir kita itu terbaca disini cerdas enggaknya kita itu kelihatan lemotnya kita berpikir itu kelihatan disini makanya dinamakan game ini game orang-orang cerdas oke jadi kita punya strategi jangan sampai namanya ini dulu oke lalu ini oke aduh keliru oke aduh keliru lagi aduh keliru apalah bonus buat bonus nih oke selanjutnya yaitu kita harus mencari salah satu waktunya kita dikit lagi waktunya habis bro disini otak kita yang dikejar ini otak kita itu harus bekerja bener ini kalau enggak mati kita aduh mana ini oke masuk oke masuk aduh habis lagi kenak 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 nyawanya tinggal dikit bro aduh nyawa kita tinggal dikit bro nyawa kita tinggal dikit bro jangan sampai bunyi lagi ini harus punya strategi oke lanjut bro aduh waktunya tinggal dikit oke mantap bro kita sudah levelnya habis levelnya habis kita maju ke level selanjutnya main game ini kita kelihatan betapa cedarsnya kita kecepatan berpikir itu harus ada disitu kalau gak cerdas gak bakal nemuin itu kalau ngabur kayak gini gak bisa bro beneran coba aja kalau gak berat ini game mencerdaskan benernya mengasah belajar mengasah otak konsentrasi ada disini semua konsentrasi tingkat dewa gimana ini oke pakai ini aja ini hajar dari samping aja hajar dari samping sini hajar oke oke bro gimana lagi bro ini bro hajar dari samping disini kita melihat perbedaan perbedaan yang mencolok ya jaman purba dulu belum ada game ini beneran kalau gak percaya tanya aja di google cari aja di google game game onet ini diciptakan oleh orang yang sangat pedas dan dia ingin mencerdaskan orang yang main game onet ini menurut ceritanya sih gitu jadi disini yang diolah itu pikiran kita pikiran kita bisa fokus satu yang fokus sampai lama konsentrasi kecepatan gitu dijadikan satu disini oke guys ketemu ini oke ketemu ini ketemu aduh nyawanya habis ini oke bro ini 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 lagi ini lagi oke sampai sini paham kan apa yang dimaksud dengan kecerdasan loh oke sampai disini kita harus mencari sesuatu yang menutupi ini harus sesuai di tengah oke sini ini ada waduh kita hancurkan dari sini aja dulu habis ini strategi harus punya strategi game ini harus punya strategi kalau enggak kita kehabisan waktu dan kehabisan bantuan tapi jangan diminta bantuan-bantuan biar keluar sendiri kalau udah mentok ya keluar sendiri oke oke bro ada sini paham kan oke disini oke 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 disini kecepatan kita diuji bro benar-benar diuji disini ini habis lagi ini nyawa habis bro gimana ini ternyata habis juga bro habis 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 tinggal satu nyawanya bro semoga ini terlewati ya sampai sini paham kan ini ini hanya untuk game yang otak cerdas ya kalau enggak cerdas enggak kuat main ini benar-benar enggak kuat bro ini ini otomatis berubah lagi enggak ada jalan keluar soalnya berubah satu kali lagi sudah kelihatan tapi disini kita berhasil melewati level yang ini ini tinggal enggak ada bantuan ini masih ada bantuan tiga tiga shuffle yang terguna oke lanjut disini sekarang levelnya kembali membuka ya dari membuka kalau membuka ini biasanya tanpa menggunakan bantuan biasanya sampai pakai tiga nyawa kita boros bener boros boros bro oke lanjut oke oke kecepatan disini kita kita berguna banget hanya untuk orang-orang terdak sini bro enggak jepet jangan main ini adalah uji coba pola pikir pola pikir mana ini aduh oke ada lagai oke bro disini kita udah nyampe level berapa tadi habis nyawanya habis bro ini oke kita lanjut kemana ini oke udah dari sini kita kelihatan kelihatan bro gak bisa gak bisa sembarangan mencet gitu loh gak sembarangan bisa mencet bro ini game diciptakan orang cerdas untuk mencerdaskan yang cerdas lainnya aduh iyi udah berapa menit ini record nya oke dari sini kita ketahuan betapa cerdas nya kita kan oke bro lanjut 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 dimana ini oke ini kita bukain dulu pakai strategi bro gak sembarangan mencet ya kalau bisa jangan sampai menggunakan bantuan biar menambah lagi kalau bantuannya habis nanti otomatis loose loose you loose bro dan loose itu bukan tipe saya bukan loser ya oke 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 gimana ini pasangannya oke disini kita harus harus gimana oke dapat oke disini kita dapat ya sekarang kita positifkan di sebelah kiri sebelah kanan boleh disini kita harus bisa melewat di labu ini oke oke disini ketahuan ini mana ini dulu oke oke langsung oke 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 ini kecepatan kita dibutuhkan asik bro mantap oke jangan lupa sambil di chest ya biar tidak kayak tadi itu ada gangguan sedikit chest di chest itu kenapa biar tidak ngedrop ada orang lagi oke sambil menunggu orang ya perjanannya menunggu oke sekarang level 7 level 7 itu dia mingkup kayaknya oh buka tapi ke atas ke bawah bro tadi kan atas ke samping oh enggak tidak ternyata beda bro oh diam diam oke lanjut disini yang dilatih yaitu otak kita dilatih gimana supaya cerdas dan bisa dibanggakan oke bro langsung sini langsung sana enggak apa apa semua pekerja disini otaknya dilatih untuk pekerja otaknya maka akan menunjukkan jalan yang benar jalan yang benar bro suruh suruh mikir suruh nyari terus suruh gimana biar supaya menang berat aduh malah kepake satu nyawanya bro berat bro berat ini oke kita putus dulu dari sini biar bisa sana sini oke lanjut ya lanjut lanjut disini kita harus mencari caranya gimana biar bisa putus ini seharus belum lagi belum lagi putus kita harus punya strategi yang notabene harus ampuh notabene itu apa mas notabene itu ya nota yang harus dibayar pada jatuh tempo itu notabene enggak enak benar kalau punya jatuh tempo enggak tenang main dulan kelingan nota makanya jangan banyak bikin nota buat pelajaran aja nyari yang sering dicari orang aja jangan bikin macet oke kecepatan kita di kuras kecepatan kita di kuras kalau enggak berdecek oke ada yang game itu tapi kayaknya levelnya easy pasti easy enggak mungkin dia level ini oke lagi teman game ini bro ya game ini ini arab 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 atau apa yang gaming gaming itu enggak bakal mampu main ini ini game hanya untuk orang cerdas oke disitu aja kelihatan siapa yang cerdas disini level level kita sudah ke delapan roh oke mantap oke kita lanjut ke level delapan ya oke yang level ecek ecek biasa ini emang khusus orang cerdas game ini bener lah kalau enggak percaya dicoba aja disitu bisa di cek berapa speed kita berpikir berapa speed kita loading kita kelihatan kalau misalnya otaknya loading itu otomatis loading aja disini tapi kalau otaknya itu cerdas itu otomatis bisa menyesuaikan disini ini yang diajarkan ya di sekolah enggak diajarkan game memang dari orang cerdas yang ingin mencerdaskan yang otak-otak cerdas jadi disini disuruh mikir suruh nyari tangan bekerja mata melihat otak berpikir nyuruh tangan untuk mencet ini game sangat luar biasa bagi saya berusaha bener kayaknya supaya kita itu berpikir kan biasanya kita itu enggak pernah mikir malah lupa kalau pernah mikir kalau ini kan otomatis berpikir ini kehebatannya game otomatis berpikir otak kita gimana jalannya ini biar bisa jalan gitu mikir kalau hidup cuma mikir doang mikir tok akhirnya kita di asah pikiran kita itu di asah di asah 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 asuh 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 oke bro kita aduh alhamdulillah ketemu duhur abis ini kita berhenti dulu sholat sambil selesai kita nyari apakah konsentrasi kita tetap bisa fokus gimana disitu kita lihat lah makasih di muli amin emg tiba sem-tiba 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 ini mana ini bro mana baga baga bro hai 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 sepertinya kita harus jangan minta bantuan bro jangan minta bantuan Hai bro bismillahirrahmanirrahim fokus 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 nyari-nyari nyari-nyari gimana 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 hai 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 gimana lagi ini bro ini bro Oke kita dapat nafas baru ya hai 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 dan akhirnya Hai disini kita di uji coba kita diuji betapa kerasnya otak kita itu loh aduh mana ini Hai aduh hidup lagi aduh mana ini Hai aduh habis-habis-habis habis-habis bro habis bro habis-habis bro bro harus diulagaik Hai ke sini paham kan ah ternyata nyampe di situ bro kekuatan otak kita ini oke oke karena mungkin sudah saatnya kita sholat duhur ya oke thank you sampai sini game itu mengasah otak kita dan jangan lupa subscribe ya thank you to watching oke thank you to watching bro oke 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 oke